Tangan berbisa jilid 32. Suma Syuhim menjadi seperti orang kalap menubruk Chin Hong dan memeluknya ia memeluk erat-erat, kedua orang itu dalam waktu sekejap matu kemudian pada saling berpelukan dan menangis dengan amat sedihnya. A-a-a-a-a ibu. Kau ibu. Kau adalah ibuku demikian kata-kata itu akhirnya tercetus juga dari mulut Chin Hong. Ya, anakku yang kukasihani, dugaan penguasa rumah penjara rimba perselatan ternyata tidak salah. Kau benar-benar adalah anakku, ibu, ibu, anak. Hari itu keadaan seperti biasa, tiada ada orang datang menantang pertandingan, tiada orang merasakan bahwa keadaan itu ada perbedaan apa dengan hari-hari biasa juga tiada orang tahu bahwa di dalam rumah penjara rimba perselatan itu sudah terjadi suatu kejadian yang tidak biasa akan tetapi ketika sinar matahari sudah menyilam seluruhnya ke ufuk barat satu kejadian lain yang tidak biasa telah terjadi lagi. Dengan tiba-tiba, suara bunyi tanda telah nyaring, satu tanda bahwa telah datang pula orang yang menantang mengadakan pertandingan suara tanda itu menggema di seluruh rumah penjara juga sudah masuk ke dalam kamar tidur Suma Syuhim. Hang Ji Yee, kau pergi melihat, ada orang yang datang menantang pertandingan lagi demikian Suma Syuhim telah berkata kepada anaknya. Peduli apa dengan itu, ibu aku hendak bicara lagi denganmu, anak bodoh, hari masih banyak, apakah kau takut kau tidak ada waktu untuk bicara lagi denganku tetapi pertanding itu ada apa yang patut disaksikan? Bukan hanya satu dua jurus saja sudah terpukul jatuh oleh penguasa rumah penjara, waktu itu dengan mendadak bunyi tambur itu berbunyi nyaring untuk kedua kalinya. Ada dua orang yang datang menantang, anak lekas kau pergi lihat sudah lah, ibu, ibu beritahukan dulu kepada anak, penguasa rumah penjara itu seorang bagaimana wataknya aih, ibumu sendiri juga kurang jelas, tiba-tiba terdengar pula untuk ketiga kalinya suara tambur, tanda ada orang datang menantang. A-a-a orang ketiga datang lagi lekas pergi lihat baiklah, tetapi jangan terkesa-gesa, ibu, ibu berdiam di sini sudah 20 tahun lamanya, bagaimana tidak tahu siapakah orangnya penguasa rumah penjara ini-ini disebabkan ibumu jarang sekali bertemu muka dengannya, ha-a-a kembali terdengar suara tambur, ini adalah untuk keempat kalinya. Heran, hari ini bagaimana ada demikian banyak orang datang menantang? Anak lekas kau pergi melihat benar-benar sangat menjemukan ibu, cobalah ibu katakan, apa sebab penguasa rumah penjara itu mendirikan rumah penjara di tempat ini entahlah, ibu juga pernah bertanya padanya tetapi ia mengatakan ada sesuatu sebab, sekarang kau pergi lihat dulu, he-he, kembali terdengar suara tambur. Sudah lima orang yang datang menantang ha-a-a, penguasa rumah penjara hari ini akan repot benar-benar anak jangan berkata yang bukan-bukan ya, ibu. Mungkin besok pagi kita berlalu dari sini, sukakah ibu bersama-sama saja pergi mencari ayah kembali terdengar suara tambur untuk ke enam kalinya. Ya Allah, sudah enam orang yang datang menantang hari ini bagaimana bila demikian banyak orang datang mungkin masih ada, biarlah kita menunggu lagi, ibu, sukakah ibu besok kita meninggalkan tempat ini? Tidak ibumu tidak akan meninggalkan tempat ini untuk selama-lamanya kenapa saat itu terdengar pula suara bunyi tambur, inilah yang untuk ke tujuh kalinya. Sudah tujuh orang, anak sebabnya ibumu tidak mau meninggalkan tempat ini, ialah hendak menantikan kedatangan ayahmu untuk menyambut aku akan tetapi dengan care bagaimana ayah bisa tahu ibu tinggal di sini menantikan kedatangannya suara tambur terdengar pula. Inilah yang untuk ke delapan kalinya. Kedelapan titik hem, jikalau ayahmu tak tahu ibumu berada di sini, aku tidak percaya itu apa sebabnya saat itu terdengar pula suara tambur berbunyi. Ah, yang kesemilan, sebab, anak, sebab dia dahulu memang berdiam di lembah kunci besi gunung Tai Pasan ini, sekarang tempat ini sudah diruduki oleh penguasa rumah penjara, setidak-tidaknya ia juga harus datang untuk menantang bertanding, kembali terdengar suara tambur yang amat ngering. Oh yang kesepuluh, hari ini keadaan ada sedikit aneh, lekas kau pergi melihat apa-apa saja orang yang datang menantang itu tunggu lagi sebentar, ibu, apakah kepandayan ilmu silat ayahku tinggi? Apakah di dalam rimba persilatan ayah mempunyai nama baik? Menurut ibumu, kepandayan ilmu silatnya masih lebih tinggi dari kakekmu, akan tetapi dahulu ketika ayahmu pergi mencari keterangan di dalam rimba persilatan semuanya selalu mengatakan belum pernah mendengar seorang yang bernama Kim Hong itu, sementara itu, sudah terdengar lagi suara tambur berbunyi. Inilah yang kesebelas kalinya, ibu mungkinkah ayah itu menggunakan nama palsu untuk menipu ibu tidak bisa aku duga ia masih mengandung perasaan salah paham terhadap ibumu, cobalah kau katakan dengan sejujurnya, apakah ibumu harus mencari dia, ataukah dia yang harus mencari ibumu? Sudah tentu ayah yang harus mencari ibu terdengar pula suara tambur untuk kedua belas kalinya. Kedua belas kali, maka itu, anak maka ibumu sudah bersumpah tidak akan meninggalkan tempat ini, hendak menunggu terus hingga ia datang menyambut aku, kecuali, kecuali apabila ibumu mendapat kenyataan bahwa ia sebetulnya sudah meninggal. Oh ya ibu, waktu anak bertemu muka dengan seorang yang menamakan diri tamu tidak diundang dari luar daerah yang tulen, ia pernah mendengar nama anak Chin Hong dianggapnya sebagai Kim Hong, dari sini dapat diduga bahwa ia pasti mengetahui diri ayah benarkah benar di lain hari. Anak akan mencari tamu tak diundang dari luar daerah yang tulen untuk mencari keterangan tentang jejak ayah, kemudian anak akan mencari ayah lebih dulu, dan anak pasti akan menangkapnya untuk aku bawa ke sini. Baiklah, sekarang, tambur itu sudah tidak terbunyi lagi, lekas kau pergi melihat baik apakah ibu tidak suka turut keluar untuk melihat tidak, ibumu selamanya tidak menghiraukan soal-soal demikian. Dan kalau begitu anak juga malas untuk melihat, anak akan mengawani ibu untuk mengobrol di sini tidak boleh kau harus melihat, sekarang lekas kau pergi lihat Chin Hong yang sekarang seharusnya dirubah menjadi Shi Kim, menjadi bernama Kim Hong. Dengan sangat girang ia keluar kamar ibunya, secepat kilat meninggalkan lorong jeng panjang, lari turun dari tangga batu, ketika ia tiba di kamar tamu rumah penjara, ia menonton melalui lubang jendela di kamar tamu itu. Pandangan matanya ditujukan ke atas tujuh senar yang terbuat dari kawat besar, tampak diseberang sungai di atas panggung ada berdiri sebaris yang terdiri dari 12 orang tua. Terpisah dengannya hanya enam tujuh belas tombak saja, maka masih dapat menyaksikan dengan jelas bahwa mereka itu terdiri dari seorang perempuan tua, dua paderi tiga imam dan enam orang biasa, di antara ia masih mengenali tujuh orang dan tujuh orang itu adalah Untuk menantang pertandingan, ini adalah merupakan peristiwa terbesar selama didirikannya rumah penjara itu. Apa sebab mereka datang semua untuk mengadakan tantangan pertandingan pada waktu Chin Hong berada di gereja Sia Olimsie? Saya pernah dengar kata ketua partai Hoa Sanpei, bahwa ia ada mempunyai suatu rencana yang dapat menolong keluar anak dewa persilatan kakek gelandangan kiatian, apakah yang dimaksudkan rencana itu ialah menantang penguasa rumah penjara dengan 12 ketua berbareng ini? Apabila benar demikian halnya, ini benar-benar merupakan suatu rencana kosong. Mereka toh tidak bisa turantangan dengan berbareng? Tetapi di antara 12 ketua partai, siapa orangnya yang sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara hingga 10 jurus? Sekalipun ada yang sanggup sampai 10 jurus itu pun juga hanya dapat menolong keluar tawanan-tawanan yang berada dalam kamar tahanan golongan naga dan ular, bagaimana penguasa rumah penjara mau membebaskan seorang tawanan istimewa seperti kakek gelandangan itu? Chin Hang selagi masih belum habis mengerti memikirkan hal itu tiba-tiba bahunya ada orang yang menepok perlahan, ketika ia berpaling, penguasa rumah penjara sudah berada di belakang dirinya. Penguasa itu dengan pandangan metu ditujukan keluar jendela, bertanya dengan nada suara tenang. Sudah ketemu dengan nona siuhim kim hang menganggukan kepala dan berkata, sudah, kalau ku beritahukan padamu, mungkin kau akan terkejut dia adalah ibuku tetapi penguasa rumah penjara yang mendengar ucapan itu sedikit pun tidak menunjukkan sikap terkejut, bahkan tertawa dan berkata apa yang dibuat bangga? Sudah lama aku dapat menebak sebagian berdasar atas apa kau bisa menebak bahwa dia adalah ibuku bertanya Chin Hang heran sekarang aku tak ada waktu untuk menjawab pertanyaanmu ini, tunggu setelah aku masukkan penjara satu persatu dua belas orang yang datang menantang itu, aku akan mempelajari soal bagaimana menolong muridku sehabis berkata demikian, Ia lompat melesat melalui lubang jendela, dan melayang turun di atas senar besar itu. Baru ia melayang turun di atas senar kawat besi, lalu bergerak dan berdiri di bagian tengah senar besi itu, setelah itu ia baru bertanya kepada para ketua, siapakah yang akan maju lebih dahulu? Dari pihak penantang, tampak ketua partai Soat San Pei Tong Hang Janio yang keluar dan sudah melesat ke atas senar besi itu. Dia adalah seorang nenek yang usianya sudah lanjut dan bertubuh terokmok, meskipun demikian, gerakannya masih gesit dan lincah sekali, melesat setinggi tiga tombak seolah-olah bukan berarti apa-apa buat dia. Ia berdiri tegak di atas senar besi, dengan tangan kiri menolak pinggang tangan kanannya menuding penguasa rumah penjara sedang mulutnya berkata dengan suara galak, Kau penguasa rumah penjara rimba persilatan, sudah terlalu banyak sekali melakukan kejahatan, hari ini aku sengaja datang dari gunung Soat San yang jauh, hanya untuk memberi pelajaran kepadamu lekas kau kemari untuk menerima gebukan penguasa rumah penjara hanya mengeluarkan suara dari hidung, ujung kaki kirinya menggait senar, hingga menimbulkan suara mengaung, suara itu nyaring mengalur jauh lama tidak berhenti. Sungguh aneh, Tonghang Janio juga turut tergetar dengan getaran suara senar tadi, ternyata, suara getaran itu bisa menimbulkan perasaan gatal bagi orang yang mendengarkan, maka saat itu wajahnya segera berubah dan secepat kilat lompat ke senar yang lain, kembali ia membuka mulut dan memaki-maki, kau setan pejajaran, Kalau mau berkelahi lekas turun tangan, jangan menggunakan ilmu hitam atau ilmu gaib segala untuk menjatuhkan lawan. Penguasa rumah penjara tetap tidak mau menghiraukan, secepat kilat sudah lompat dan berdiri di senar itu, kembali kaki kanannya menggaib, dan terdengar pula suara getaran dari senar itu. Kali ini lebih hebat daripada yang pertama, hingga Tonghang Janio tak dapat berdiri tegak buru-buru lompat meleset ke lain senar, sedang mulutnya terus memaki-maki, Pui setan, kau menggunakan ilmu gaib semula ku kira kau memiliki kepandayan yang benar-benar, ternyata hanya menggunakan ilmu untuk mencundangi lawan-lawanmu Pui apa kau kira aku juga takut gatal. Aku justru tak takut, AYA penguasa rumah penjara dengan mendadak meleset dan terbang mengitari dirinya dengan dalam waktu sekejap metu dengan beruntun sudah menyentuh tujuh batang senar besi itu, hingga seperti terdengar suara di medan pertempuran. Tonghang Janio yang tak menduga-duga tubuhnya lalu miring, hampir saja terjatuh ke bawah lembah, hingga ia mengeluarkan suara jeritan kaget seperti di atas tadi, sebetulnya ia juga tahu benar bahwa suara senar yang ditimbulkan oleh penguasa rumah penjara rimba perselatan itu hebat sekali, maka ia tak berani memaki lagi, dengan mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menghadapi lawan luar biasa ini, dengan mengendalikan kegesitan dan kelincahan tubuhnya, ia lompat ke sana kemari, untuk menghindarkan serangan aneh dari lawannya, suara terpentingnya senar besi dengan ujung kaki penguasa rumah penjara itu semakin gencar, hingga menimbulkan perasaan bagi lawan-lawannya seperti sedang. Di medan perang, membuat hati berdebaran dan perasaan tegang. Sebelas orang ketua partai pada duduk di tempat masing-masing di lain seberang, semua pada bersemedi untuk melawan suara hebat itu. Kim Hang yang berada di ruangan tamu juga merasa terkena pengaruhnya suara itu, hingga perasaannya menjadi tidak tenang, dan akhirnya jatuh di lantai ruangan tamu. Entah berapa telah berlalu, suara senar itu mendadak berhenti, penguasa rumah penjara dengan gerakannya yang gesit sekali sudah berada di hadapan Tong Hang Je Nyo dan menepuk padanya dengan sangat perlahan. Waktu itu pikiran dan perasaan Tong Hang Je Nyo sudah lama kabur, melihat tangan penguasa rumah penjara datang hendak menepuk, dengan sendirinya mengangkat tangan untuk menyambut, akan tetapi baru saja tangannya diangkat dengan mendadak merasakan bahwa dari depannya ada satu kekuatan tenaga yang sangat hebat, dan yang tidak terwujud telah menggempur dirinya bagaikan gelombang air laut. Sedang serangan yang dilancarkan oleh kekuatan tenaganya sendiri seperti tetesan air hujan yang jatuh di air laut, sedikit pun tidak ada gunanya, sebaiknya tubuhnya sudah terangkat tinggi dan terbang ke udara oleh kekuatan tenaga lawannya lagi. Tong Hang Je Nyo mengeluarkan suara pekihkan nyaring, kedua lengannya melakukan gerakan jumpalitan kemudian dengan mendadak melesat dan bagaikan gerakan burung wale terbang melayang ke atas senari yang berada di ujung paling kanan. Penguasa rumah penjara terus mengejar, kembali melancarkan serangannya yang ringan seolah-olah ilmu pukulan Taike Kun. Tong Hang Je Nyo menggeram, kedua tangannya bergerak dengan berbareng tapi sesaat kemudian sudah mundur lagi dan lompat yang ke senar yang kedua. Tak ia sangka baru kedua kakinya yang melesat dari senar yang diinjak. Penguasa rumah penjara sudah bergerak melayang menyerang dengan tangan kirinya, serangan itu mengancam pinggangnya, sehingga tubuh Tong Hang Je Nyo yang gemuk terok-muk bagaikan bola menggelinding terjatuh ke bawah. Baru saja ia jatuh dari senar ketua partai Kiong Le Pei Kam Giyok Tian sudah melesat ke atas senar, tanpa banyak bicara, tangan dan kakinya sudah bergerak berbareng menyerang penguasa rumah penjara. Penguasa rumah penjara dikanda dengan ketawa, tubuhnya memutar cepat balas menyerang dengan satu tangan, namun sudah berhasil menahan serangan ketua partai Kiong Le. Kam Giyok Tian mundur sebentar, tapi sudah maju lagi, kedua tangannya diputar bagaikan kitiran sedang dua kakinya melakukan tendangan dengan beruntun, mulutnya berteriakan, kalau kau tidak menyentil senar setidak-tidaknya aku bisa menjadi penghuni di kamar golongan naga penguasa rumah penjara dengan gikapnya tidak berubah, menyambar kaki tangan lawannya dengan tangan kanan, sementara mulutnya berkata sambil tertawa besar baik ini jurus kedua Kam Giyok Tian kembali terdesak mundur selagi hendak maju lagi, penguasa rumah penjara mendadak mengeluarkan suara pekihkan nyaring tubuhnya bergerak menyerbu tangan kirinya melancarkan serangan bagaikan. Kilat cepatnya, serangan itu ditujukan ke bahu kiri Kam Giyok Tian. Serangan itu benar-benar luar biasa cepatnya, walaupun Kam Giyok Tian juga dapat berubah posisinya dengan cepat, tetapi selagi ia miringkan pundaknya untuk mengelak, namun sudah tidak keburu bahu kirinya kesambar serangan penguasa rumah penjara hingga saat tubuhnya miring ke belakang, kakinya tidak berhasil pertahankan kudanya hingga terhuyung-huyung jatuh dari atas senar. Tetapi kedua tangan Kam Giyok Tian luar biasa gesitnya, dengan satu gerakan yang sangat cekatan, ia berhasil menyambar senar besi itu, setelah itu ia memutar dan secepat kilat melesat ke senar yang lain tetapi penguasa rumah penjara tidak memberikan kesempatan padanya untuk berdiri tegak dari jauh melancarkan serangan kepada senar yang diinjak oleh kaki Kam Giyok Tian, sementara mulutnya berkata, ini jurus ketiga, lompatlah Kam Giyok Tian tak berdaya, sebab saat itu kecuali melompat untuk mengelakkan serangan lawannya, sudah tak ada jalan lain lagi maka terpaksa ia melompat juga. Penguasa rumah penjara menggunakan kesempatan itu menyerang dari samping, sementara mulutnya berkata sambil tertawa terbahak-bahak, jurus keempat, turun Kam Giyok Tian mengeluarkan suara aneh tubuhnya melayang turun ke dalam lembah ketua partai Tian Siap Pelupakong adalah orang ketiga yang melayang ke atas senar ia menggunakan sebilah pedang, seperti juga dengan Kam Giyok Tian, begitu berada di atas senar, sudah lantas menyerang dengan pedang jah dengan berbagai gerak tipu, menikam, membabat, membacok menyontek sekaligus sudah melancarkan 5-6 kali serangan, setiap serangannya dilakukan dengan aneh dan ganas sekali. Penguasa rumah penjara yang menghadapi serangan demikian gencarnya dan ganas, terpaksa mengelak ke kanan ke kiri dengan sikap luar biasa tenangnya, dan ia menantikan hingga Lupakong menghabiskan serangannya, secepat kilat sudah maju menyerbu sambil membentak, kau juga harus coba sambuti 5 kali seranganku setelah itu, tangan kanannya bergerak sesaat kemudian tangan itu seolah-olah berubah menjadi ribuan banyaknya, hingga dalam waktu sekejap mata, Lupakong sekujur tubuhnya sudah terkurung oleh bayangan tangan penguasa rumah penjara, terpaksa ia harus mundur dalam keadaan kekalutan. Sementara itu, Ketua Partai Kunlunpei, Teks Cui Chin Jin, sudah lompat melesat ke atas senar dengan menggunakan senjata kebutannya, menyapu MUK penguasa rumah penjara. Dengan lengan jubahnya penguasa rumah penjara menyambut serangan kebutan tadi, ternyata sudah berhasil mendesak Ketua Kunlunpei menarik kembali serangannya dan lompat mundur setombak lebih. Kim Hang semakin menonton semakin kecewa, ia pikir para ketua partai ini benar-benar hanya mempunyai kegagahan tapi tidak mempunyai akal, mereka toh sudah tahu tidak dapat melawan, namun masih satu persatu naik ke atas untuk melawan, pertempuran semacam itu, apa artinya untuk ditonton? Ada lebih baik kalau kembali ke kamar ibunya untuk mengobrol. Setelah berpikir demikian, ia memutar tubuh dan berlari menuju ke kamar 6, baru saja tiba dari depan pintu, tampak Tai Giamong sudah berdiri di ambang pintu, tubuhnya yang gemuk sudah menutupi pintu itu. Kim Hang menjura padanya dan berkata, Tai Giamong numpang jalan mau kemana? bertanya Tai Giamong. Aku hendak pergi menemui ibuku, Nona. Si Uhim itu adalah ibuku aku sudah dengar. Ia berkata, akan tetapi kau tadi toh baru bertemu muka dengannya. Apa perlunya kau ngerocok lagi? Berkata Tai Giamong marah. Ibu dan anak yang baru bertemu dan sudah bicara mengobrol. Mengapa dikatakan mengerocok bertanya? Kim Hang heran wajah Tai Giamong unjukkan senyumnya. Ia berkata sambil menganggukan kepala, taruhlah tidak mengerocok itu juga tidak perlu terus-menerus didampingi ibunya. Apakah kau masih perlu menetek dengan wajah merah? Kim Hang menjawab, Tai Giamong jangan menggoda kami. Ibu dan anak baru saja bertemu muka setelah beberapa lama menghilang. Sudah tentu banyak kata-kata hendak diucapkan. Kalau kau benar anak Nona Si Uhim, biar bagaimana toh terhitung orang dalam rumah penjara ini. NG, apakah kau bisa mencatur Kim Hang tercengang? Jawabnya sambil menganggukan kepala, mengerti sedikit kenapa. Sudah lama aku tidak mencatur, tanganku sangat gatal, kawani aku bermain sepapan saja, kemudian aku akan izinkan kau pergi menemui ibumu lagi. Agak merasa berat. Kim Hang menjawab, Tai Giamong hendak mencatur, lain hari aku kawani men. Berapa saja kau suka akan kulayani? Bagaimana kalau hari ini kau izinkan aku melihat ibuku dulu? Tidak bisa tanganku sudah gatal, kalau dalam keadaan demikian aku sudah tak mengenal sanak saudara lagi, kalau kau tidak mengawani aku men. Jangan harap kau bisa masuk dalam hati. Kim Hang sangat mendongkol tetapi ia tak berani bertindak terpaksa berkata sambil menghela nafas. Baiklah, kalau kau hendak mencatur lekaslah di mana kita main. Kita main saja di dalam kamar yang dahulu pernah kau pakai sebagai kamar tidur. Keduanya lalu berjalan masuk ke pintu sebelah kiri, setelah melalui lorong panjang, tiba di kamar tidur nomor lima, mereka lalu masuk ke dalam dan mulailah melakukan permainan caturnya. Tai Giamong permainan caturnya ternyata sangat lambat, tiap kali hendak meletakkan biji caturnya, selalu dipikir lama sekali, bahkan kadang-kadang harus menggerutu segala. Kim Hang yang menyaksikan permainan lambat dari Tai Giamong itu, diam-diam terkejut, ia pikir apabila menunggu sampai habis permainan caturnya, bukankah harus main semalam suntuk? Hei, Tai Giamong harap main lekas sedikit bolahkah demikian akhirnya ia mendesak. Jangan keburu nafsu, kalau main lambat baru ada artinya, beng, demikian jawaban tenang. Iii, main seperti kera demikian, harus menggunakan waktu beberapa lama baru selesai jangan kesusu, perlahan-lahan baru ada artinya, heng, demikian ia mengulang ucapannya. Kim Hang diam-diam menghela nafas, terpaksa pura-pura tidur sedang telinganya samar-samar terdengar suara saling bentak dari medan pertempur sen, entah berapa orang lagi yang terjatuh di lembah Tai Giamong mengira Kim Hang tidur benar-benar, ia mendorongnya dan berkata, Hei, jangan tidur, mengapa kau tidak mengerti aturan Kim Hang? Jangan buru-buru membuka matu dan melanjutkan permainannya katanya sambil tersenyum, aku tidak tidur, aku sedang memikirkan apa sebab para ketua partai itu tidak pergi menantang ke rumah penjara rimba perselatan yang baru di gunung Busan Kau Ngoceh, rumah penjara di gunung Tai Pasan inilah baru yang tulen. Siapa yang ingin menantang bertanding harus datang ke sini ini bukan soal tulen atau tidak tulen bukan soal merek lama atau merek baru, setiap orang rimba perselatan yang datang ke rumah penjara gunung Tai Pasan ini menantang pertandingan selalu disebabkan lantaran ingin mendapat nama harum, sekarang aku pikir daripada kita tertawan lantaran ingin mendapat nama harum, ada lebih baik kalau tertawan lantaran membela kebenaran dan keadilan, itulah yang baru ada artinya Tai Giamong tidak bisa menjawab dengan perasaan mendongkol berkata, sudah jangan banyak omong lagi sekarang waktunya mencatur baru saja habis berkata pintu telah terbuka, penguasa rumah penjara rimba perselatan dengan sikap tenang berjalan masuk. Tai Giamong begitu melihat penguasa rumah penjara masuk ke kamarnya buru-buru bangkit dan berkata sambil tertawa, apakah 12 ketua partai itu sudah jatuh semua penguasa rumah penjara rimba perselatan hanya menyahut, NG mengambil sebuah kursi dan duduk, suatu tanda bahwa ia hendak melanjutkan permainan catur itu, kemudian berkata, 12 orang ketua partai dengan mendadak datang menantang bertanding secara berbareng, urusan ini agak aneh, selama beberapa hari ini kau perhatikan mereka dan perintahkan kepada Cicinkeng Tong untuk sementara jangan suruh mereka turut bekerja menempa emas aku sekarang akan pergi melihat, apakah locu ada kegembiraan untuk melanjutkan permainan catur ini berkata Tai Giamong. Penguasa rumah penjara menganggukan kepala dan Tai Giamong lantas meninggalkan kamar tidur itu. Kim Hang menggunakan kesempatan itu telah membuyarkan caturnya, setelah itu bangkit dan berkata sambil memberi hormat. Kita tak usah mencatur lagi, aku lebih dulu ku ucapkan selamat kepadamu, kemudian aku masih ada suatu permintaan, terima kasih apa bertanya penguasa rumah penjara Rimba Persilatan dengan sikapnya yang tetap dingin. Ibuku selama 10 tahun lebih berada di sini, maka ku ucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang sudah memberi tempat dan hidup kepadanya, hal ini maka aku toh tidak boleh Tidak ia menyatakan terima kasihku kepadamu kau masih ada mempunyai permintaan lain apalagi aku tahu kau hendak berunding soal menolong muridmu itu kepadaku, urusan ini bolahkah kita bicarakan besok pagi saja, berikanlah izin aku lebih dulu untuk menemui ibuku, kemudian aku masih akan pergi ke kamar tawanan naga dan ular untuk memberitahukan berita ini kepada Esuhu dan sumo aiku, jangan buru-buru, aku hanya hendak menanya kau dua patah berkata penguasa rumah penjara dengan suara lemah lembut dua patah kata apa ke satu, kau sudah berjanji hendak menolong Sian Jiep, apakah kau menyesal bagaimana aku menyesal? Hanya sekarang ini aku merasa agak sulit, mengapa sulit untuk menolong muridmu, merupakan suatu hal yang tidak boleh ditunda lagi, akan tapi, aku masih perlu hendak mencari ayahku kemana-mana supaya ia datang, apabila aku pergi ke gunung busan lebih dahulu, pergi menantang. Pertandingan apabila aku tidak sanggup melawan dan harus dipenjarakan ini, bukankah aku tidak dapat pergi mencari ayahku? Penguasa rumah penjara itu perdengarkan suara tertawanya dua kali, kemudian berkata, inilah soal kedua yang aku hendak tanyakan kepadamu, apabila kau suka mempelajari ilmu kepandaianku, aku jamin kau pasti dapat menolong Sian Jiep keluar dari rumah penjara. Kim Hang menganggukan kepala dan berkata, baik, aku terima baik permintaanmu. Sekarang yayarlah aku pergi menengok ibuku lebih dulu, bagaimana mengapa kau tidak pergi menengok suhumu lebih dulu, kembalinya dari sana kau boleh saja mengobrol dengan ibumu semalam untuk Kim Hang pikir itu juga benar, maka ia lalu keluar dari kamar, secepat kilat sudah lari menuju ke kamar tawanan suhunya dan sumuainya, untuk memberitahukan tentang pertemuan dengan ibunya setelah itu ia lari menjumpai In Jiep, Yo In In waktu itu sudah kembali ke kamarnya, mendapat kabar bahwa Kim Hang sudah berhasil menemukan ibunya, merasa girang, juga merasa tegang perasaannya, katanya, apakah itu benar? Bagaimana rupanya ibumu itu Kim Hang merasa bangga? Katanya, ibuku hanya baru berusia 30 tahun lebih, ia cantik sekali bolehkah minta ia menengok aku? Baik, besok aku akan undang ia tengok kau kemari In Jiep tampak berpikir, tiba-tiba ia berkata sambil menggelengkan kepala. Sudahlah sebaiknya tunggu aku hendak menantang bertanding dan sekeluar dari sini aku pergi menengok dia kenapa sudah lama aku tidak mandi, barangkali ibumu anggap aku terlalu buruk, itu tidak bisa, hari ini aku akan beritahukan kepadanya dan bantu kau omong baik dihadapannya lebih dulu kalau begitu besok aku pergi menantang bertanding supaya dipindahkan ke tingkat kamar golongan naga, ada kau di sini mungkin aku dapat menyambut sampai 10 jurus Baiklah, sekarang aku hendak pergi menengok 12 ketua partai, tahukah kau di mana mereka ditutup di sebelah sini di kamar nomor 106, oleh karena kamar tawanan belum dibangun, mereka ada yang sementara 2 orang menempat di 1 kamar. Tadi ada banyak tawanan yang pada berteriak-teriak bahwa perlakuan itu tidak adil Kim Hang lalu geser kakinya berjalan menuju ke kamar nomor 106 di dalam kamar itu ada duduk ketua partai Soat San Pei Tong Hang JNLO, nenek itu tidak kenal padanya maka ia berjalan terus hingga ke kamar nomor 108, baru tampak ketua partai Xiaolin dan Butong, mereka baru saja sebagai orang-orang berkedudukan sebagai ketua partai dan kini menjadi orang tawanan yang harus mengenakan rantai di tangan dan kakinya, sudah tentu sikapnya sangat mengenaskan, tampak Kim Hang datang keduanya semakin merasa malu. Kim Hang memberi hormat sambil menganggukan kepala kepada mereka menanyakan keselamatannya. Ketua partai Xiaolin Taikong Taishu balas menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa getir, Xiaol Siacu, kali ini kembali dapat masuk ke rumah penjara rimba persilatan, mengapa demikian baik huburgan Siacu dengan penguasa rumah penjara Kim Hang buru-buru menceritakan semua sebab musabatnya, terakhir dia balas bertanya, Chi Yang Bun Jin sekalian hari ini dengan beruntung datang menantang pertandingan, bolehkah aku numpang tanya apa sebabnya Taikong Taishu berpaling mengawasi ketua partai Butong Cheng Hang Chin Jin, yang tersebut belakangan ini lalu berkata sambil tertawa. Itu tidak ada tujuannya hanya ingin mengadu kekuatan dengan sekaligus saja Kim Hang tahu mereka pasti ada mengandung maksud namun ia seolah tak enak untuk bertanya, maka ia kembali pergi menengok pada semua ketua partai yang ia kenal selanjutnya ia masuk ke alat naik turun ke bawah lembah itu. Waktu itu malam telah tiba, ia langsung menuju kamar ibunya dan dahar malam bersama-sama, kemudian mengobrol di dalam kamar. Anak, bagaimana kesanmu terhadap penguasa rumah penjara demikian sang ibu bertanya. Buruk sekali jawabnya. Ha, mengapa menurut pandangan anak ia sebetulnya seperti bukan orang jahat, tetapi, dengan mengandalkan ilmunya yang tanpa tandingan, ia berbuat sesuka hatinya, perlu apa? Membangun rumah penjara ini dan memenjarakan orang-orang rimba persilatan hingga suatu perbuatan yang tak pantas akan tetapi ia toh, tidak paksa orang datang menantang tetapi ia dapat menangkap kelemahan orang-orang rimba persilatan. Apakah kau tidak bisa merubah pandanganmu terhadap dia, Heng? Kecuali ia merubah syaratnya rumah penjara ini, Ibu. Apakah anggap ia itu orang baik, Heng? Heng, aku merasa ia baik, ia belum pernah menyiksa tawanannya akan tetapi ia membuat banyak orang terpisah dengan anak istrinya, membuat orang jahat menggunakan kesempatan itu melakukan kejahatan di dunia. Keng, oh, hal ini aku tidak peduli kenapa, oh, oh, kataku hal ini seharusnya bukanlah ia yang tanggung jawab. Sebab biar bagaimana ia toh tidak pernah memaksa orang datang untuk menantang pertandingan orang-orang itu apabila tahu kewajibannya sebagai orang, Keng, oh, harus mementingkan perbuatan baik dan perlaku sebagai pendekar sejati, tidak ada perlunya pergi menantang bertanding toh tidak apa. Bukan Ibu, bagaimana Ibu selalu membela dia? Sebab aku merasa dia seorang baik, tidak? Ibu, apabila Ibu tidak marah hendak berkata bahwa pandangan Ibu salah. Heng, Ibu jangan marah, aku justru mau marah, kau sama dengan ayahmu yang keras hati dan keras kepala, kau orang muda yang keras kepala juga mana, Ibu, ayah barangkali benar-benar ada sedikit keras kepala, akan tetapi anak sedikit pun tidak hihita di kau justru menunjukkan sikapmu yang keras kepala rasanya. Toh tidak Ibu, semua orang takut kepada penguasa rumah penjara rimba persilatan, hanya kau seorang yang acuh-ta'acuh terhadapnya ini merupakan salah satu bukti dari sifatmu yang keras kepala. Kedua Ibu katakan dia baik, tetapi kau sebaliknya mengatakan ia seorang jahat, inilah juga merupakan sifatmu yang keras kepala itu keras kepala karena membela. Kebenaran. Apa? Salahnya. Kebenaran apa? Ayahmu telah salah paham terhadapku, begitu pergi meninggalkan aku sudah dua puyuh tahun tidak mau kembali, aku benci sekali kepadanya, dan sekarang ku lihat sifatmu juga mirip dengan dia, maka aku juga merasa agak benci terhadapmu. Ayah memang benar ada sedikit kesayahan, akan tetapi, Iii, ku harap kita Ibu dan anak berdua di dalam suatu hal bisa mendapat kesesuaian pahamnya, Ibu aku akan berusaha supaya menunjukkan sikap baik terhadap penguasa rumah penjara. Sudah Mayam, sekarang kau pulang ke kamarmu dan tidur ya Mayam telah iarut, dari kamar tawanan terdengar suara ribut-ribut bahwa dua belias ketua partai telah berusaha hendak meiarikan diri dengan membobol kamar tahanan masing-masing. Kim Hang dikejutkan dari mimpinya, ia ia iu turun dari tempat tidurnya dan iari ke ruangan tamu, di situ tampak taigia mengiari keluar dari dalam lorong, sedangkan penguasa rumah penjara ia juga keluar dari kamar sebelah kanan ruangan tamu. Penguasa rumah penjara memancarkan sinar matanya yang tajam, berkata kepada taigia meng, Lao San Cheng, apa yang telah terjadi mereka dengan serentak telah merusak kamar tahanan dan melarikan diri, sekarang ini sedang menyerbu dan berusaha hendak menolong kakek gelandangan dari kamar tahanan istimewa. Lo Kiu dan Lo Cap tak sanggup menahan, keduanya terluka parah dan terkapar di tanah, menjawab taigia meng cemas. Tanpa menunggu keterangan taigia meng lebih jauh, penguasa rumah penjara sudah lompat meleset lari ke dalam lorong, Kim Hang hendak mengikuti, tetapi dicegah oleh taigia meng, katanya, tidak ada urusanmu, pergilah kau tidur apakah laucumu bisa membinasakan. Mereka bertanya Kim Hang khawatir. Jangan banyak bertanya, pulanglah dan tidur ke kamarmu sendiri. Aku tidak bisa tidur, aku ikut kau turun ke bawah lembah untuk melihat saja, bagaimana tidak bisa-tidak bisa lekas kembalikan ke kamarmu sendiri. Kim Hang agak mendongkol, ia duduk di atas kursi dan berkata, aku juga tak akan turun juga tidak akan tidur, kau taigia meng silahkan pergi saja, taigia meng terpaksa berlalu, baru jalan dua langkah, tiba-tiba seperti teringat sesuatu buru-buru merandek dan berpaling mengawasi Kim Hang sejenak kemudian berkata, ia agaknya khawatir meninggalkan pemuda itu seorang diri, kau hendak ikut aku turun juga boleh hanya jangan sekali-kali kau turut campur tangan bagaimana Kim Hang sangat girang, ia lompat dari tempat duduknya dan berkata, baik aku akan berdiri sebagai penonton saja, taigia mengantar ia keluar kamar alat naik turun ke lembah, tak disangka alat itu sudah digunakan oleh penguasa rumah penjara terlebih duyu, saat itu masih berhenti di lembah bagian bawah lalu menekan alatnya di dinding, hingga alat itu dari bawah naik ke atas si agi, keduanya iaiu menggunakan alat itu turun ke lembah. Tiba di dalam lembah, taigia mengelompat keluar lebih dahulu, dengan cepat lari ke bawah melalui jalanan tangga yang berputaran itu. Kim Hang mengikuti di belakangnya, tidak di depan sebuah lubang goa, di bawah sinar rembulan tampak. Di mulut goa ada rebah menggeletak dua orang tua mereka ternyata adalah ketua partai Kongtong P.J. Cek Bun, ketua partai L.M.H.P. Bu Ye Usian Jin Yapetiu. Mereka rebah dengan metu, terbelalak jeias ini sudah ditotok jalan darahnya. Taigia mengagaknya takut Kim Hang turun tangan pergi menolong, maka ia segera menarik tangannya dan lari masuk ke dalam goa. Jalan di dalam goa itu tidak dalam, masuk kira-kira tiga tombak sudah menikung ke kanan, masuk lagi kira-kira enam tujuh beias tombak tiba liah di bagian terakhir. Di situ tampak sebuah kamar tahanan yang kokoh dan kuat. Sebuah pelita yang memancarkan sinar apinya yang lemah, dapat melihat keadaan di luar tahanan itu, ada menggeletak sepuluh lebih orang tua, sedangkan penguasa rumah penjara berdiri di tengah-tengah mereka dengan sikap tenang dan sedikit pun tidak bergerak. Sungguh cepat sekali, dalam waktu yang sangat singkat saja, ia sudah berhasil menjatuhkan dua belas orang ketua partai. Kim Hang maju melongok, tampak dua batang besi besar yang digunakan untuk palang pintu kamar tahanan sudah bengkok, lubang-lubang dari sela-sela besi itu dapat digunakan untuk diri seorang keluar masuk, akan tetapi tawanan aneh yang berada dalam kamar, ialah kakek gelandangan kiat-hian sebaliknya masih duduk di satu sudut dengan tenangnya, sepasang matanya kedap-kedip agaknya tidak menghiraukan apa yang terjadi di luar kamarnya, sikapnya itu menunjukkan betapa ketenangan hatinya. Rantai yang digunakan untuk merantai kaki dan tangannya luar biasa besarnya, rantai-rantai itu mungkin ada dua ratus kati beratnya, di lehernya juga dirantai sepanjang kira-kira enam kaki, diikat dengan tiang besar di dalam kamar tawaannya, Kero memasung orang demikian ini sekalipun mempunyai kepandayan luar biasa juga tidak dapat meloloskan diri pada saat itu penguasa rumah penjara mengeluarkan suara batuk-batuk perlahan, berkata sambil mengawasi kakek gelandangan, Hei, tadi mengapa tidak mencoba tidak perlu mencoba, kalau aku merontah saja sudah lantas terbuka, menjawab kakek gelandangan acuh tak acuh. Mengapa tidak kau lalukan oh, tidak aku merasa begini lebih enak kulihat aku seperti suka dengan kamar ini kau ngoceh, ada apa yang dibuat suka dalam kamar ini aku berdiam di sini tidak ada orang yang datang mengganggu, aku boleh memikirkan segala urusan yang suka aku pikirkan dan sehabis berkata demikian ia berpaling dan bertanya kepada Kim Hong, Hei bocah, apakah kau yang bernama Chin Hong? Kim Hong menjawab sambil menjurah, Ya, tapi Boampu sekarang sudah berubah senya menjadi Shi Kim, sebab Boampu sudah menemukan ibu Boampu. Aku tidak peduli kau Shi Kim atau Shi Chin, Ku beritahukan padamu kawan perempuamu itu bodoh sekali, iya. Kim Hong takut ia akan menceritakan urusannya yang mengajarkan ilmu silat kepada Injie, maka buru-buru memotong dan berkata dengan suara keras, Aku tahu, aku tahu. Dia sekarang kembali diturunkan ke kamar tahanan golongan ular. Kakek gelandangan menganggukan kepalanya berkata dengan wajah berseri-seri, Kenapa? Hei kau berani menantang bertanding kepadanya. Kemudian ditawan olehnya di dalam kamar tahanan golongan ular. Kim Hong melirik penguasa rumah penjara sejenak berkata sambil menganggukan kepala, Jikalau perlu sudah tentu Boampu berani penguasa rumah penjara hanya memperdengarkan suara dari hidung, lalu berpaling dan berpesan kepada Tai Giamong, Jaga baik-baik dua belas tawanan ini nanti setelah terang tanah aku akan hukum mereka di hadapan umum. Sehabis berkata demikian dengan mendadak menarik tangan Kim Hong dan berlalu, langsung masuk ke alat naik ke atas lembah. Lau cu, tahukah kau apa sebab mereka hendak menolong kakek gelandangan? Demikian Chin Hong bertanya. Suruh ia membuka kotak rahasia batu giok nah, sekarang kau pikir hendak menghukum mereka dengan care bagaimana aku hendak hukum mati mereka di hadapan semua tawanan, jikalau tidak bagaimana aku dapat mengandalikan semua tawanan itu? Sebaiknya berikan hukuman agak ringan sedikit tidak bisa harap kau suka pikir dulu, Ibuku suruh aku merubah pandanganku terhadap kau aku tidak peduli bagaimana anggapanmu terhadap diriku apakah kau sudah tidak bisa diajak berunding lagi ini bukan salahku, mereka telah merusak peraturan rumah penjara itu karena terpaksa, sebab golongan kalong sudah berhasil merampas delapan buah anak kunci dari dua belas anak kunci emas itu kau tahu bahwa pangcu golongan kalong itu bukan orang baik. Aku tidak pedulikan itu semua baik, kalau kau berani menghukum mereka, aku akan menantang bertanding dengan kau kalau kau berani menantangku nanti akan hajar mampus dirimu kau tunggu saja. Lihat setelah terang tanah, aku berani menantang kau atau tidak hektometer, bocah apa kau tidak menepati janjimu untuk menolong muridku aku merasa sangat menyesal, dua belas nyawa kalau dibanding dengan muridmu, membuat aku tidak berdaya, mau tak mau aku harus mengingkari janjiku sekali ini apa kau kira kalau kau menantang bertanding sudah dapat mencegah aku untuk menghukum mati mereka? Setidak-tidaknya aku sudah melaksanakan tugasku dan kewajibanku omong kosong banyak omong tidak gunanya, kita tunggu sampai besok hari saja esok harinya, Kim Hang begitu bangun tidur sudah lari keluar hendak memberi tahukan kepada ibunya tentang maksudnya hendak menantang bertanding dengan penguasa rumah penjara, tak ia sangka begitu tiba di depan pintu ibunya, tampak dua dia mongialah Hoan Tian Tiao dengan sikapnya yang garang duduk di atas kursi rotan, sedang tangan kanannya mengurut-urut kumisnya dan berwoknya yang lebat. Kim Hang menganggukan kepala padanya, namun tidak tampak ibunya di dalam kamar hingga dalam hati merasa heran ia lalu berpaling dan bertanya Jie Giamong, numpang tanya, kemana ibu pergi ibumu tidak mau menjumpai kau jawab Jie Giamong sambil tersenyum. Apa sebab ibu tidak mau menemui aku bertanya Kim Hang terkejut. Jie Giamong mengeluarkan sepotong kertas dari dalam sakunya, diberikan kepada Kim Hang seraya berkata, kau baka ini, ini adalah ibumu yang minta aku sampaikan kepadamu. Kim Hang menyambutnya dan membaca tulisannya yang sangat singkat saja isinya. Hang Jie, jikalau kau menantang bertanding dengan locu, ibumu tidak akan menemui kau untuk selama-lamanya. Kim Hang terkejut, ia lompat dan berkata, lekas beritahukan kepadaku, kemana ibuku pergi kau boleh duga sendiri apakah aku bisa memberitahukan kepadamu balas bertanya Jie Giamong dengan sikap acuh-ta'acuh. Apakah kalian sudah menawan ibu bertanya Kim Hang marah. Kami terhadap nona siuhim selamanya sangat menghormat, demikian pula dengan locu kami menjawab Jie Giamong sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu kau beritahukan padaku kemana ia pergi, aku hendak memberi penjelasan kepadanya. Penjelasan tidak akan menantang pertandingan penjelasan apa. Sebab, aku hendak menantang bertanding. Jie Giamong tertawa dan berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, segalanya tak usah dibicarakan lagi. Kim Hang marah, katanya kurang ajar. Ini pasti perbuatan kalian semua. Aku kata, kami orang-orang yang ada di sini selamanya menghormati ibumu. Kami tidak bisa memaksa ia menentang kau mengadakan pertandingan. Lagi pula kau bukanlah seorang yang hebat. Locu kami tidak ada perlunya mencegah kau menantang Kim Hang. Pikir bahwa ucapan itu juga ada benarnya. Maka ia merasa serba salah. Sambil menundukkan kepala air matanya mengalir tidak berhentinya.